Musuh terbesar setiap orang itu dirinya sendiri Artinya setiap saat kita harus introspeksi Tidak ada orang itu sempurna Jadi pasti ada kekurangan Tapi kalau dia rendah hati Dia akan melihat kekurangannya apa Dan untuk maju dalam hidup Kita harus berubah hal yang kurang baik Menjadi lebih baik Dan itu harus terus-menerus dilakukan Jadi waktu saya SMA Memang bandel Tepatnya tahun 1983 Waktu saya baru masuk ke beberapa bulan SMA kelas 3 Saya di Sekos 6 bulan oleh sekolah Sehingga sama saja saya harus drop out Karena tidak bisa ikut ujian Jadi saya nganggur sebentar waktu itu Terus kemudian Karena ibu saya juga Sering menasihati saya Waktu saya drop out Karena dulu warga saya Kurang mampu dengan mengatakan dulu Ayah kamu itu Dengan segala kekurangannya Berjuang sampai akhirnya menjadi pengusaha yang berhasil Kamu dengan segala kelebihannya Tapi kenapa kamu siasakan Sekarang cerita saya kemudian bertobat Saya insaf Kemudian saya coba untuk berubah diri saya Saya terospeksi Bergerak dari ujung kiri ke ujung paling kanan Dari males sekali Sangat rajin Dari tidak disiplin Jadi sangat disiplin Dari dulu Gampang merah sekarang Fighting spiritnya sangat tinggi Dan kemudian saya akhirnya memutuskan untuk sekolah lagi Supaya tidak membuang waktu Saya ke ujian persamaan Jadi pemerintah itu ada Fasilitas ujian persamaan untuk anak-anak drop out Sambil itu saya belajar keras Kemudian saya dapat dini yang baik Dan sejak saat itu saya tinggalkan masalah leluh saya Saya mencoba untuk bergabung dengan lingkungan yang baru Kemudian saya sekolah tuan negeri Dan saya betul-betul berubah Dan akhirnya saya selesai master dengan baik Saya dapat beasiswa Saya lulus bumlaut Dan bahkan saya dapat wangsa aku Dan seberangkan waktu saya di tingkat-tingkat akhir Saya mengajar mahasiswa tingkat satu dan tingkat dua Aku pasti bisa Menikmati semua dan menghadapinya Aku yakin Pasti bisa Terima kasih telah menonton!